Gak apa-apa, nangis aja Nangis aja Mau pulang bingung Ibu saya di kampung habis sama pulang Emang pas belum pas itu Emang saya niat bronchi ya kan Tapi selama 3 hari itu Emang habis, gak tau gimana Ya Allah, ini apa Sampai pas saya mau pulang Saya kan dari kampung ke Tongkos Saya dikasih sama ibu saya Saya nangis kan di pangkuan dia Maksudnya saya ini kerja loh Saya ngerantau kan buat cari duit Masa ya pas saya pulang gini Tiongkos gini di pulang Dua laptop katanya 8 juta om Ya duitnya habis lagi om Gak tau loh Mana itu Selamat malam om Selamat malam Dengan mas Iya om Gimana om Sehat Alhamdulillah Gimana lu sehat Alhamdulillah Alhamdulillah sehat Sehat Siap-siap Lu tinggal dimana bro Di Jakarta Pusat om Di Ben Hill Lu di Ben Hill Waduh Kesini aja Gua di Bintaro Gua di Bintaro Gua di Bintaro Gua di Bintaro Gua di om Kesini aja Kita podcast offline Boleh Boleh om Gimana Lagi ada Belum apa nih Susah om Ngejelas Udah habis Semuanya om Udah habis Lu apa nih Awal kenal itu kan Di tahun 2022 Di akhir bulan kan Ya samalah Kayak semua Dikenalin sama teman kan Ya awal mula itu kan Kayak Oh sama lah 20-25 Bahkan ya Naik-naik gitu kan Bocap CP gitu kan Ya mungkin Kalau untuk di tahun itu Ya saya belum Maksudnya masih main kecil ya om Ya belum terlalu Habis Untuk nabung Masih bisa nabung Ya kan Dan kerja juga Masih bisa nabung Tiap bulan Ya Waktu demi waktu Hancuran mulai tiba kan Ya pinjol Sampai sekarang Pinjol Ada 5 aplikasi Yang belum saya bayar om Saya galib bayar Oke 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 Sampai pinjaman BRU juga kan Yang memindah 50 juta Habis dalam 3 hari om Waduh 50 juta 3 hari 3 hari om Saya nisul dalam 1 tahun Oke 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 Awal itu pengen Pengen nutup ini om Pinjol Awal pengen ya kan Pengen nutup pinjol Gak tau Ya duit udah di ATM kan Yang nama juga kita penjudi Susah om Ya Depo lah 1 juta kan Ya Kalah Juta Iban lagi 5 juta Kalah juga Iban lagi 10 juta Kalah Udah tuh berhenti Lanjut besok kan Lanjut besok Sama om Saya depo 5 juta lagi kan 5 juta 5 juta Tau-tau udah abis om Itu dalam 3 hari Disitu Saya nangis om Mau banting handphone Tapi Ya Maksudnya Untung ada temen saya Yang nahan gitu kan Iya Mau banting handphone Udah om Berjalanan waktu ya kan Masih ya Masih main gitu kan Tapi udah Gak berani main gede lagi om Dalam artian Gak berani depo gede lagi kan Gak berani depo juta-juta Tapi sepe-sepe Ya sepe-sepe juga Kalau misalnya sebus itu Habis juga 1 juta kan Kalau misalnya Ya Main lah kok Sampai waktu lebaran kan Lebaran tuh Pulang kan Belong kampung Saya asli Sumatera om Asli Dandi Oke siap Siap Dandi kan Buat denang Nautarkan Pulang Itu Kuangan masih stabil om Masih bisa nabung Kuangan masih stabil Pulang lah kan Pulang tuh Berhenti om Saya habis pulang Pas pulang dari kampung Ke udara tadi Saya berhenti om Selama 6 bulan 6 bulan Berhenti Nah ada di Satu saat Pas malam tuh Posisi tanggal 2 Pas di tanggal 23 Kan saya gajian tanggal 25 tuh Tanggal 23 itu Dua sisa Gue ucap om Saya udah pusing kan Gajian 2 kali lagi Nah sisa di ATM Masih ada Rp65.000 Nah saya puter Saya puter Nah itu Rp600.000 Oke Terus Rp600.000 Saya WD kan Lanjut om Besoknya masih main Lanjut Dari awal dari Saldus Rp65.000 Menang Rp600.000 Lanjut om Sampai seterusnya kan Siapa hari main Siapa hari main Bahkan Gajian sampai Minus om Gajian sampai minus kan Nah pas di Bulan 1 2023 Saya dicilutang Oke 2024 om Saya dicilutang Bayang hutang Dari tabungan itu kan Tabungan saya kan Celis saya om Dia megang om Oke Saya jujur kan Dia udah tau Saya judi gitu kan Cuman dia Gimana ya om Mau ngelakang juga Susah kan Maksudnya kan TV ini juga Posisi masih Pasangan itu kan om Oke Dengan lanjut Dengan seringnya Waktu ya kan Saya ambil tabungan saya Saya lunasin hutang saya Saya janji itu om Agis itu pas saya Ambil tabungan saya itu Semuanya saya ambil kan Buat lunasin hutang Udah tuh Udah saya lunasin Masih main om Masih main Sampai ke Bulan 3 Eh Bulan 3 Tidak pas belom Pas belom pasan om Pas belom pasan Yang tahun ini Saya udah punya tabungan Kisah 16 juta Oke Bayang lagi hutang om Bayang lagi hutang Tadi seluruhnya Gaji Bonus HR Segala macem Dalam 3 hari 34 juta om Libas Belom pasan itu Posisi Ancur Bahkan Gak apa-apa Nangis aja Mau pulang Mau pulang bingung Om Saya telepon Ibu saya Di kampung Habis sama pulang Tapi alhamdulillah Saya udah beli tiket om Udah beli tiket sawat Ekan PP Itu Cuma ya om Emang pas belum pas Itu emang saya Niat pun cih ya kan Tapi selama 3 hari itu Emang habis Gak tau gimana Ya Allah Ini apa Saya telepon itu saya ya om Ngomong kan Saya tuh Awalnya tuh gak Pengen pulang ya kan Gak pengen pulang Tapi ibu saya Nge-negesin Suruh pulang gitu kan Suruh pulang Udah pulang aja dulu Maksudnya Ibu gak butuh uang Yang penting kamu pulang Nah disitu saya Sempet minyem-minyem-minyem om Pengen maksudnya Pengen buat pulang gitu Minyem-minyem Ya duit tuh abis lagi om KHR Suman tahan 2 jam Bonus saya selama 1 tahun Abis 2 jam Terus gajian yang bulan 4 Sama om 2 jam juga Yang bikin lu sedih Yang bikin lu sakit itu apa Sampai lu nangis gitu Itu apa Iya pas saya pulang itu Emang gak bisa ngasih apa-apa om Ke orang tua Kan tahun-tahun kemarin Setiap tahun kan pulang om Saya bisa ngasih ikonakan Bahkan saya Mecahin duit yang kecil itu Bahkan 10-15 juta om Buat ngasih ikonakan gitu kan Bahkan untuk ibu aja Saya nukar ingin pecan Sepeng gocap itu om Kasih bal-balan gitu kan Setiap tahun pasti Saya lakukin kan Tapi pas yang di 2024 ini Emang gak ada sama sekali om Mengkosong Bahkan Saya sempat minyem tuh Sama cewek saya kan 1 juta buat pegangan Di Di ini Di jalan ya kan Saya kan dari sini ke bandara Kan lumayan om Nengkoji kan 1,50 kan Terus dari bandara 4 jam om 7,50 juga Nah disitu kan Udah sampai di kampung tuh om Nah pas udah sampai di kampung Saya kan ninyatakan Pengen konti kan Memang udah Ya udah capek om Sumpah itu Udah capek banget om Saya udah gak tau Ngomong apa-apa lagi Bahkan juga om tua Udah capek Nasihatin saya kan Sekali Dua kali Tiga kali gitu kan Dan tuh saya pulang kan Nah main om Main itu sampai Ini om Ngutang om Ngutang Pas bulan puasa itu Pas bulan puasa Pas ini habis kebaran Saya ngutang habis 24 juta dong om Itu selama 2 minggu Saya pulang kampung om Itu main di kampung? Ya sekadang Main di kampung om Main di kampung Pengen itu Saya tuh Maksudnya Saya udah kalah 30 bulan lebih kan Maksudnya Saya kebalikin rasa 10 juta Saya kayak butuh gitu kan Di kampung gitu kan Buat ngasih orang tua Agak om Malah makin dalem gitu Itu ngutang Gak satu orang om Jadi Orang di kantor nih Ada 5 sampai 6 orang lah kan Saya bohongin om Saya ngomong Orang tua saya sakit Butuh duit Padahal saya Duitnya saya main judi Itu Satu orang 3 juta 3 juta Itu total 24 juta om Nah sampai Pas saya mau pulang Saya kan dari kampung Yang mau Butuh ongkos Saya dikasih sama ibu saya Saya Nangis kan Di pangkuan dia Maksudnya Saya ini kerja loh Saya ngelantau kan Buat cari duit Masa ya pas saya pulang Jadi diongkos Ia iya iya Ia iya iya Ia iya 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 Nah itu kan Pasawat saya Sempet delay juga om Saya sambil itu Jam 12 siang Jam 12 siang Pasawat saya Seharusnya Bangka jam 3 Terus delay Jadi jam 5 om Itu Emang gak megang Dari sana sekali om Posisi food Emang lapar om Saya gak makan Di pagi Maksudnya tuh Hina banget ya Saya Sambil nahan Gak makan Iya Iya Nah pas masuk bandara Om Ya kan saya naik Sikiling ya kan Saya dikasih snack lah kan Lumayan buat Daniel om Santelah di Jakarta Malam tuh Sampil Jakarta Nah saya bingung om Dari bandara ke Ben Hill kan Lumayan tuh naik Dampri kan 80-an kan Itu emang gak ada duit Sama sekali om Bingung saya Nelfon sana sini Gak diangkat Binyang sana sini Gak dikasih Nah untung cewek saya itu Emang ada sisa saldo Cepet ya kan Di ATM dia Saya pake dong Saya pake Ya kan buat ongkos Pulang saya ke Ini ke kantoran Saya kan emang posisi Enggak ongkos om Saya nginep di kantoran Alhamdulillah Sampil sekarang juga Mas nginep Pulang om Pengen pulang Pulang habis Dari Dari bandara ke kantor Minjam lagi om Satu juta Satu juta kan Nelfon sana kan Pengen buat makan Menjilang gajian Habis om Satu malam Habis Disitu saya ngesel kan Maksudnya Buat makan aja Saya susah gitu kan Mas saya buat main Ada gitu Minjam lah Sana sini kan Buat makan doang Selama tangan 25 Minjam 200 om Sama temen Kasih lah kan Habis gajian kan Saya pengen nutupin Utang yang 24 juta itu om Selama 4 bulan Saya pengen itu 4 bulan 24 juta itu lunas Tutup kan Pas gajian Pas gajian bulan 5 Tutup kan 5 juta Masih ada sisa om Main saya Habis Main Habis Terus Seringat waktu Minjam lagi Sana sini Menang om 4 juta Terus Di satu hari itu Saya menang Dua kali Ada 8 juta om Tutupin nutang juga Tutupin nutang Cuma 2 juta om Dari 8 juta tadi Cuma 2 juta Tutupin nutang kan Sisanya habis lagi Habis lagi Ya pokok Cepar itu pasti main om Setiap ada saldo Pasti main Walaupun Cep 200 Ataupun bahkan Berapapun Pasti saya depoin Nia saya itu Pengen ngebalikin Yang sebelum-sebelumnya Saya kalah Selalu Minis saya ini Udah banyak gitu kan 4 juta Terus Pas gajian bulan 6 5 gajian lagi om Main lagi om Sisa dari bayar hutang Padahal itu Hutang belum semuanya lunas kan Masih ada sisa 3 juta Saya pas di bulan 6 Di bulan 6 itu Alhamdulillah 5 gaji lebih om Saya lemburan saya banyak kan Mungkin ada Kisaran 10 juta Nutupin nutang 7 juta Nah 3 juta itu Rencananya pengen buat makan Selama 1 bulan Pengennya ya om Pengennya Tapi namanya juga Kita sifat penjudi ya Habis Satu hari Habis Habis satu hari Bingung saya om Nyari pinjaman lagi om Pinjaman Sana disini Udah tuh Yang 3 juta tadi Udah habis ya om Pinjam lagi kan 2 juta Nah dari 2 juta itu Saya menang lagi om Menang Nutup lah yang 2 juta tadi Yang 3 juta Yang habis awal tadi itu Maksudnya Habis lagi ke situ juga om Oke Cuma nutup yang 2 juta Awal tadi doang Ya sama Buat makan saya Gali lubang Tutup lubang gitu kan Nama temen gitu kan Dari kesana Kemarikan Pinjaman Ya bahkan Ada laptop Di kantor Saya jual gitu om Ada 2 ya kan Kemarin saya jual Itu juga sampai sekarang Alhamdulillah Ya Saya masih ditutupin Sama Allah gitu kan Saya jual Dengan 2 laptop 8 juta om 8 juta Saya jual Ya duitnya habis lagi om Habis lagi Gak tau loh Mana itu Ya 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 Tadi saya masih Tadi saya masih Mau ya om Tadi Tadi Saya pas gajian Belum 7 kemarin kan Tanggal 25 Setiap gajian Tanggal 25 kan Gajian saya Itu ada sisa gaji 3 juta om Abis Pas tanggal 25 Udah tuh Pas abis itu Saya stop om Stop Sampai Kemarin kan 2 minggu loh om 2 minggu Stop Terus tadi ya kan Saya kan Kantor saya kan Pengen Pindah nih om Pengen pindah kan Saya butuh Biaya buat kosan Kayak buat makan Sebulan gitu kan Nah Ada tuh Dua saya kan Besaran 1,6 om Mungkin kalau buat kosan Saya butuh 1,2 Sama buat makan Dan juga saya ada Cicilan 600 Sama Ini teman lagi om Kan kurang Kurang om Indur itu tadi Awalnya tadi pagi tuh Nge-shade bonus ya om Awalnya kan Nge-shade bonus Tadi pagi Nge-shade bonus Ada lah Kayak goceng Ceban gitu om Saya puter Puter-puter Panas om Mumpung ada saldo Awalnya sama Cepet juga Cepet Cepet 15 situs Gak naik-naiknya Demi Allah Gila Nah habis Tadi itu kan Sore Pusing saya om Di dompet Sisa 200 lagi kan 1,6 Udah Ilang kan Pusing om Sekarang juga Masih kepikiran Maksudnya Saya kan udah 2 minggu tuh Berhenti Yaudah lah Gitu kan Mungkin ya Kalau untuk kosan Mungkin ada jalan lain Seharusnya gitu Mikir saya Bukan diputer lagi kan Duitnya Tapi nyatanya Enggak om Duitnya saya puter 1,6 Om tadi Gila Dari pagi Sampai Sampai Jam 4 Om Itu 16 situs Saya depo Gak banyak Emang satu situs Cepet Saya depo kan Saya pikir ya Untuk 400-500 Naik Saya ready lah Gitu kan Buat nama-nama Taga om Malah Makin dalam Nah Sekarang nih Kayak Pusing gitu om Cara berhenti Total itu Maksudnya Saya kemarin Udah 2 minggu tuh Berhenti Nah saya pas 6 bulan Berhenti itu Emang bisa om Lantaran saya Gak ada utang Nah makanya Saya bisa berhenti Nah kalau Kalau sekarang nih Kayak Saya kan masih punya Utang gitu kan Ya Paling kan bulan depan Saya lunas kan om Utangnya 24 juta itu Masih ada Sisa 2 juta lagi Kayaknya belum saya bayar Mungkin bulan depan lunas Nah cuman bulan ini Saya pusing kan Buat nutupin posan Sama secilan 600 Sama buat Makan saya Menjelang tanggal 25 Makanya tadi Saya putar Yang 1,6 tadi Itu yang Transaksi saya kirim digi Di om itu Yang dari habis kebaran Itu om Ya Itu yang keluar itu Seratusan lebih Ya kan om Di pengeluaran disitu om Banyak kan Yang untuk Bayar hutang Itu kan Selamat som Nah saya tuh Sekarang tuh pengen itu Gimana ya om Maksudnya Cara Merhenti total itu Gimana ya om Saya tuh kemarin juga Udah 2 minggu udah Lumayan lah Itu juga Udah enak lah Beropo juga udah enak Saya begadang udah gak pernah lagi Om sekarang Bahkan jam 9 Saya Habis pulang kerja kan Tidur itu Gak pernah begadang lagi Nah gak tau Tadi pagi Gak tau mungkin Setan kali ya Maksudnya Itu juga udah nyesel kan Tapi mau gimana om Nasi udah jadi bubur Itu kan Nah sekarang tuh Saya pengen Minta bantul lah Sama om Maksudnya Saya pengen Berhenti total Maksudnya itu Cara itu gimana Lu udah capek om Udah capek banget om Ya Sebenernya pelajaran Tadi lu di pesawat Gak makan aja Itu Lu sendiri udah ngerasa Hina banget Gitu kan Dengan kondisi lu Kerjaan yang sudah enak Udah stabil Tapi kok bisa Lu sampai kelaparan Itu di Pesawat Nahan-nahan lapor Segala macem Lu sendiri merasa Nelangsa Bisa dibilang kayak gitu Itu sebenernya juga Jadi trik Buat lu tuh Buat lu Buat Stop nih Gue Kalo bahasa gue tuh Gue gak mau Gara-gara Si brengsek Slot ini Judi ini Gue jadi Kelaparan lagi Nah itu harusnya Lu jadi trigger Itu terus Lebaran lu pulang Yang biasanya Lu bagi-bagi Duit Tama ponakan Segala macem Enggak Itu harusnya juga Jadi trigger tuh Gara-gara apa Itu kan semuanya kan Awalnya Basenya Awalnya mulanya kan Dari Dari kesalahan Lu main judul kan Terus pulang kemarin kan Saya tiap tahun Biasanya tuh Bawa duit Yang tahun ini tuh Saya pulang tuh Emang Saya ngindarin diri Jadi gak keluar rumah Gak sama sekali Bahkan ada saudara keluar rumah Saya bilang om Bahkan saya ngomong ke ibu saya Ngomong aja saya lagi Kemana gitu kan Saya gak sampe gitu om Setelah saya udah malu om Nampakin Nampakin diri Saudara keluarga itu Udah malu om Tapi ibu lu tau gak Ibu lu Ibu lu tau gak Udah-udah tau om Udah tau Tau lu kecanduan judionan gitu Udah tau om Bahkan Selama Saya 4 bulan ini kan Sebenernya gue bilang ini Lu mau matah-matahin ATM Lu mau uninstall Mbanking Dan tetap mengek Kalau lu Pola pikirnya masih kacau Lu masih punya pikiran Buat Ngembalikan kekalahan Gue pengen main Nanti kalau menang Gue bakalan berhenti Ini uang Kalau menang Nanti bakal gue bayar Utangan dulu gitu Lu ngembalikan kekalahan Itu gak ada Gak ada yang berhasil Emang gak ada Betul Jadi Sekarang Lu bener-bener Mesti legowo Lu kalah sekarang ini Lu harus mengakui Kekalahan Dalam Momen kehidupan lu Lu sekarang Sebener-bener sudah Ditampar Abis-abisan Sama keadaan Dan lu kalah Lu harus mengakui Kekalahan lu Lu kalah Kondisinya lu kalah Sama keadaan itu Udah kalah Keadaan gak berbiak Sama lu Lu udah terpojok lah Udah gak bisa ngapa-ngapain Nah Lu harus legowo Lu harus ikhlas bahwa Lu tuh kalah Nah Saat lu kalah Lu ikhlas Lu legowo Lu bangkit Bangkit ke diri lu Yang sebelum Lu inget-inget dong Waktu lu sebelum kenal judi Kehidupan lu kayak gimana Lu inget-inget itu aja Lu pejuang dari Daerah lu kesini Ya kan Masa disini lu diberantakin Hidupnya Sama sesuatu yang Bahkan lu gak kenal Gitu Tapi kalau lu gak merasa Kalah gitu ya Gak merasa Lu gogo Yang ada di otak lu Ya kepengen Ngebalikin kekalahan Gue gak rela Duit gue udah keluar banyak Minimal gue dibalikin Setengahnya Abis gue berhenti Gitu Gak ada yang kayak gitu Berhasil Gak ada Sekarang Sekarang Kondisi lu sekarang kan Secara plan Ini sebenernya Udah kebaca Lu gak perlu Lu mau musingin apaan Sekarang Oke Penderitaan-penderitaan Lu segala macem Oke Semua orang Di Apa Di momen Kayak lu kayak gini Situasinya kayak gini Bakal ngerasain sedih Yang Gue sendiri gak ngerti nih Sedihnya seperti apa Tapi Dari obrolan temen-temen yang lain Pasti sedih banget Dan Kecewa banget Yang barusan ngobrol sama gue ini aja Abis dicerai sama istrinya Nangis-nangis Abis dicerai sama istrinya Gara-gara miliaran Duitnya hilang Di Juri online Di slot Nah Sekarang lu kan bulan ini udah habis nih Utang-utang lu Iya kan Enggak tinggal gue disaat lagi Oh bulan depan Ya Ya enteng lah 2 juta enteng Itu insya Allah Enteng Sekarang Sekarang Lu gak perlu musingin Gue gimana 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 Plan secara fisik Gak perlu Sekarang Yang ada di otak lu adalah Gimana caranya Gue bisa makan Untuk 1 bulan ke depan Karena duit 1.600.000 Tadi yang lu prepare Buat Kosan baru Udah lu lempar ke bandar soalnya Jadi Misalkan nyari duit Buat bertahan 1 bulan ke depan Udah fokus disitu aja Nah Gak usah Sakau kecanduan Kejudian online lagi Gue udah Ribuan kali Gue udah bilang Apalagi lu Orang Apa namanya Lu udah Kerjanya sudah enak Udah Udah Dikasih jalan yang enak Umamanya kayak gitu Terus lu Jebur-jebur lagi Gue udah berkali-kali bilang Lu jangan pernah berpikir Bermain Untuk mengembalikan Kekalahan Karena gue udah terlalu banyak Punya utang Gue minimal Setengahnya Atau seperempatnya Gue dikasih sama bandar Duit Gue yang udah terlanjur keluar Gak ada Gak ada satupun kasus yang kayak gitu Dan berhasil Gak ada Udah Kemarin lu duitnya ilang Kerampokan Udah kayak gitu aja Lu sikat aja Gue berhenti Berhenti Udah Nah sekarang Otak lu difokuskan Buat nyari uang Untuk 1 bulan ke depan Nanti kalau udah 1 bulan ke depan Utang lu udah lunas Lu preparation Benahin Diri lu lagi Buat nabung lagi Dikit lagi Utang-utang yang Ini kan udah lunas Tinggal 2 juta Lu benahin Problem-problem lu lagi Termasuk Lu udah mulai aktif lagi nih Ngirim Ke ibu Segala macem Jangan sampai ibu lu mati loh Ninggal loh Setruk gara-gara mikirin lu loh Dan banyak ya gitu Yang kejadian Yang ngobrol sama gue Banyak yang ibunya tuh Meninggal setruk Gara-gara mikirin Anaknya Ini logik-logikan aja Kita berpikir logik Bukan gue lagi nyumpahin Cuman kita sebagai manusia Mesti berpikir logik kayak gitu Jangan sampai Jadi Dengan lu kemarin Sudah merasa Sedih banget aja Pulang kampung Ibu ngeliat kondisi lu Gak punya uang Segala macem Itu kan sebenernya Udah jadi trigger juga Udah Lu buktikin ke ibu Bahwa gue bisa berubah Gitu aja Dan nanti insya Allah Lebaran bulan depan Lu bisa ngasih kebokan lagi Kembali ke semula Kayak gitu aja Sekarang fokus ke situ aja Ini kan Yang kenalin saya tuh Adalah Jabatan Oh udah tinggi lah Seharusnya kan Dia kan berpikirnya Apalagi dia kan Orang pendidikan Udah manager om Dia om Itu yang awal Kenalin saya judi Udah manager Kalau kemarin tuh Mobil Mobil CRP nya udah jual Dengan alasan Ibunya sakit Padahal Saya tau dia kan Ketika dia main Duduk sambil saya Depo itu Belas-belasan juta om Setiap orang Pasti punya fase-fasenya sendiri Waktu dulu gue Di umur 24an Juga gue punya Problem-problem Sendiri dengan versi Yang berbeda Pasti Setiap orang Pasti punya Punya problemnya Punya tantangan Yang berbeda Yang versinya pun Berbeda-beda Nah Ini dijadikan Pelajaran hidup Buat lo Jadikan pelajaran Bahwa Ya itu Namanya manusia Kalau gak ditampar-tampar Sampai merah pipinya Mau mati Kadang-kadang Mentalnya belum kuat Nah Ini jadiin pelajaran lo Bahwa Lo sekarang Bener-bener lagi Ditampar Nama kehidupan Udah Jangan putus asa Maksudnya Jangan gak putus asanya Jadi lo jadi jumawa Gue lo main lagi Enggak Tetap Jangan putus asa Tapi Tetap lo harus Merasa bersalah Atas Kesalahan lo Di masa lalu Buat jadiin pelajaran Gitu Kalau lo berpikirnya Kayak gitu Pasti Insya Allah Udah sembuh Setiap orang Punya problemnya Sendiri-sendiri Yang sekarang Gak main judi online Mungkin aja Versi masalahnya Berbeda-beda juga Ada punya masalah lain Udah Goal setahun depan Lo balik Bisa ngasih keponakan Terus bulan depan Lo kasih Kabar Telepon ke ibu lo Kasih kabar Yang bahagia Ibu lo disana Doain lo Disini lo Siap menghadapi Tantangan Lo masih 24 Panjang perjalanan Lo di Jakarta ini Ya Itu aja dari gue Siap Siap Makasih banyak Selamat tinggal Selamat tinggal